Dari susi dimsum beralih ke seafood, kali ini kita ke Aceh, ada mie yang dipadukan dengan kepiting jumbo. Karena laris, penjual bisa menghabiskan 50 kg kepiting setiap harinya. Siapa yang gak kenal kelezatan mie dari tanah rencong? Racikan rempahnya itu kali ini berkolaborasi dengan kepiting jumbo. Wih, gak sabar mau santap. Menu spesial ini tersaji di sebuah kedai di atas danau atau rawa-rawa yang ada di desa Kuala Bubon, Melabo, Aceh Barat. Menu racikan kedai khas ini menjadi daya tarik pembeli. Sehingga tiap hari bisa menghabiskan 50 kg kepiting dan 30 kg mie Aceh. Ada juga nih pilihan mie udang, kerang, lobster hingga daging. Tapi, mie kepiting bakau jumbo memang yang paling populer dan paling banyak diminati pelanggan. Satu porsinya dibanderol 150 ribu rupiah. Karena memang warnanya aja itu sudah menarik ya. Kita lihat belum lagi rasanya memang. Memang luar biasa lah rasanya. Mie kepiting disini sudah terkenal ya. Jadi kami pun kalau ada tamu atau rekan kabat yang datang juga di bawah kemari. Punya kita raci sendiri. Jadi khasnya kan khas aja asli ya. Rasanya memang lebih kuris kalau kita raci sendiri. Masih belum puas sama kepiting jumbo? Tenang, masih ada udang congah atau udang galah jumbo nih? Kita inti penuh kuliner udang congah di dusun Kalangan Yer Desa Jati Renggo, Kabupaten Lamungan, Jawa Timur. Udang air tawar di Bengawan Solo ini dimasak dengan bumbu rempah pilihan berkuah kuning dan cita rasanya asam pedas. Supaya bisa disantap hangat-hangat, menu udang congah khas Lamungan ini disajikan dengan panci atau mangkok gerabah seperti ini. Unik banget dan jadi viral di sosial media. Apalagi disantap di kedai berkonsep pedesaan di bawah pepohonan pisang di pinggir sungai Bengawan Solo. Buri terus kenyal. Pesan 4 porsi. Setelah dicoba gimana bu? Nyaman sekali. Enak sekali. Ini kuliner desa, Pak. Apa namanya? Namanya kuliner kembiru Bengawan. Warung berkonsep desa ini dibuat untuk membangkitkan ekonomi desa di tengah pandemi COVID-19. Dengan melibatkan ibu-ibu desa setempat, udang congah yang disajikan juga hasil tangkapan layan di sungai Bengawan Solo. Dalam sehari, bisa habis hingga 130 kilogram udang loh dengan omset mencapai 25 juta rupiah. Kalau mau mencicipi, coba perhatikan waktu buka kedai ini ya. Hanya akhir pekan saja. Tim Liputan CNN Indonesia